Kasus tewasnya Brigadir J mulai menemui titik terang. Terbaru, Polri menetapkan istri dari mantan Kadif Propang Polri, Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Candrawati sebagai tersangka. Dan berikut perkembangan terkini, kasus pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol, Verdi Sambo. Kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J perlahan mulai menemui titik terang. Kasus baku tembak yang semula menjadi penyebab kematian pun berubah menjadi kasus pembunuhan berencana. Terbaru, polisi resmi menetapkan istri mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Candrawati sebagai tersangka. Penetapan Putri menambah jumlah tersangka pembunuhan berencana pada 8 Juli 2022 silam menjadi lima orang. Berikut perkembangan terkini, kasus pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propang Polri. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan, Putri merupakan pihak yang ikut bersama Sambo saat melakukan pembunuhan berencana. Ia menerangkan peran Putri termasuk menjanjikan sejumlah uang tutup mulut kepada tersangka lain, yakni Baradae, Brip KRR, dan KM. Putri juga turut menghadiri pertemuan Sambo dengan Baradae, Brip KRR, dan KM di lantai 3 rumah pribadinya. Dalam pertemuan itu, Sambo menanyakan kesanggupan Baradae dan Brip KRR untuk menembak Brigadir J. Agus menambahkan, Putri juga lah yang mengajak Baradae, Brip KRR, KM, serta Brigadir J ke rumah dinas yang menjadi lokasi pembunuhan. Sebelum penetapan tersangka, status Irjen Verdi Sambo sebagai mantan Kadif Propang Polri dimutasi menjadi Pejabat Tinggi Pelayanan Markas atau Patian Ma Polri per 4 Agustus 2022. Menyandang gelar tersangka sejak 9 Agustus lalu, tetapi status Sambo sebagai anggota Polri masih belum berubah. Terkait hal ini, Divisi Propang Polri mengatakan tengah memproses pemberhentian dengan Tidak Hormat atau PDTH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Pengawasan Umum atau IRWASUM, Komjen Agung Budi Marioto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 19 Agustus 2022. Agung menyampaikan, sidang kode etik terhadap Verdi Sambo akan dilakukan dalam waktu dekat. Sejak kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J mencuat, perhatian masyarakat tak lepas dari sosok Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo. Baru-baru ini media sosial pun ramai dengan kabar penemuan banker berisi uang senilai 900 miliar rupiah di kediaman pribadi Sambo oleh Polri. Menanggapi, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo memastikan, jika kabar temuan uang ratusan miliar tersebut tidaklah benar. Deddy mengungkapkan, tim sus Polri yang menggeledah rumah Verdi Sambo memang menyita beberapa barang bukti. Namun, tim sus memastikan tidak ada banker berisi uang sebesar 900 miliar rupiah. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan, Polri berkomitmen mengusut kasus pembunuhan Brigadir J secara profesional, akuntabel, dan transparan. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!